IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom sudara-sudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Sudara-sudara apa kabar? Saya harap sudara semua dalam keadaan baik dan mengurangi rasa takut karena firman Tuhan selalu disampaikan supaya jangan takut dan khususnya hari ini pesan Musa kepada Yosua pada waktu dia minta Yosua untuk meneruskan kepemimpinannya bagi bangsa Israel yang akan memasuki negeri perjanjian jadi seorang pemimpinan baru perlu diberi penguatan supaya mereka berani menjalankan apalagi bukan seperti perusahaan yang sudah jalan atau seperti hal-hal yang sudah baik meneruskan enak namun ini meneruskan memimpin bangsa memasuki suatu negeri dan dia sudah berpengalaman selama mungkin bersama-sama ini sampai 40 tahun melihat bagaimana bangsa itu tegar tengkuk sering mengeluh sering menyalahkan Musa sering waduh banyak perkara sampai diberi 10 hukum pada waktu di perjalanan itu dan dia melihat semua suka dukanya bagaimana tapi Musa memberi penguatan begini kuatkan dan teguhkan hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka dan engkau akan memimpin ya aduh engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya jadi itu sebabnya dia memberi nasihat berikutnya sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu ya ini pengalaman Musa ya bahkan diberi tiang awan, tiang api itu kan Tuhan memimpin dan berjalan di depannya dia sendiri akan menyertai engkau jadi sering juga Musa tawar hati atau Musa kecewa gitu ya sama bangsa ini tapi dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai Tuhan selalu hadir pada waktu diperlukan ya sebetulnya Tuhan selalu hadir namun mereka tidak tahu ya dia tidak akan membiarkan engkau dia tidak dia akan menyertai engkau dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau janganlah takut dan janganlah patah hati mungkin saudara biasa ya jangan takut untuk memimpin laksanakan dan jangan patah hati nah ini nasihatnya jangan patah hati itu karena pada waktu memimpin orang-orang ini kemungkinan dikritik kemungkinan mereka mencemooh kemungkinan mereka menggarutu mengeluh nah itu menyebabkan orang patah hati ya nah patah hati itu apa saudara patah hati itu seperti kita ditinggalkan ya saudara yang paling tahu mungkin waktu pacaran ya kalau pacaran gak jadi ditinggalkan kekasihnya patah hati patah hati itu bisa lama patah hati itu menggeraguti emosi ada orang yang patah hati sampai tidak bisa berbuat apa-apa dia murung di dalam kamar tidak mau ini tidak mau itu itu kalau putus cinta ya patah hati ya karena putus ada yang diputus nah juga jangan patah hati tahu kalau Tuhan tetap menyertai bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kalau sampai ditinggalkan itu patah hati ya tapi ini bangsanya ini yang kadang-kadang mencela atau mengkritik saudara seorang pemimpin itu memimpin seribu orang yang kritik satu orang dua orang saja dia sudah bisa patah hati ya jadi saudara-saudara kalau dipimpin ya marilah kita bisa menghargai pemimpin kita jangan menyebabkan dia patah hati ya supaya dia kuat memimpin nah mudah kita mengkritik padahal kalau suruh melaksanakan sendiri kan sulit ya memang ada tuh wali kota Solo kalau dikritik orang dia lucu memang dia balas ya sudah apa kamu mau menggantikan saya jadi wali kota gitu ya nah saudara jadi harus cerdas secara emosional pada waktu menghadapi masalah ya kita tahu kalau sudah berpengalaman Tuhan akan beserta Tuhan akan memimpin jadi kita tidak kecewa tidak patah hati karena ini Musa mempersiapkan Yosua karena nanti di hari depannya itu ada banyak masalah ya pada waktu dia memimpin ya jadi nanti kita ikuti terus bagaimana perjalanan ini mengapa disuruh jangan takut dan jangan patah hati nah ini juga untuk saudara dan saya kalau kita menjadi pemimpin termasuk orang tua itu pemimpin kadang-kadang anak memberontak kadang-kadang anak tidak menurut kadang-kadang anak berani melawan orang tua jangan patah hati Tuhan beserta kita dan dia tidak meninggalkan kita sendiri nah ini nasihat untuk kita semua untuk pemimpin ya baik orang tua maupun pemimpin di gereja pemimpin dalam masyarakat selalu jadi pemimpin itu kalau berhasil ya mungkin disorakin ya tetapi kalau ada kekurangan ada kesalahan wow ya setitik nila merusak susu sebelanga itu jadi kesalahan kita sedikit itu atau kekurangan itu orang melihatnya lebih besar ya tetapi kebaikan ya itu 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 manusiawi ya itulah manusia jadi saudara dan saya kita belajar untuk cerdas secara emosi jangan patah hati jangan takut ya karena Tuhan menyertai kita Tuhan tidak akan meninggalkan kita terima kasih Tuhan atas janji-janjimu di dalam firman Tuhan supaya kami kuat dan teguh di dalam memimpin baik keluarga maupun kelompok kecil maupun di dalam gereja pelayanan dalam masyarakat dimana saja saudara supaya kami mengetahui kalau Tuhan menyertai Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami harus kuat dan tidak patah hati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur amin nah saudara-saudara sampai berjumpa pula kuatkan hatimu teguhkan hatimu jangan takut jangan patah hati sampai jumpa ciao impact family impact in the world through healthy family selamat menikmati selamat menikmati